Jadi ada pesan forbidden, you don't have permission to access on this server Assalamualaikum, Halo Sobat Sagusanov, jumpa kembali dengan saya Abdul Holik di channel Holik Sagusanov Bagi Sobat yang baru bergabung di channel ini, silakan klik subscribe dulu Dan jangan lupa untuk centang loncengnya, biar Sobat akan senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru di channel ini Oke Sobat, saya akan melanjutkan satu posting dari video terakhir Di mana kita telah membuat web server Dan ada beberapa pertanyaan di kolom komentar Manakala setelah install, web servernya tidak bisa dibuka Mungkin seperti ini Jadi ada pesan forbidden, you don't have permission to access on this server Untuk mengatasi permasalahan ini Sobat Kita bisa buka File yang ada di menu Apache ini Kita buka httpd.conf Oke di file ini Kita akan cari Kata deny Silakan tekan ctrl F Dan dimasukkan kata deny Saya klik find next Maka kita akan masuk di Order deny allow Deny from all Allow form 127.0.0.1 Nah apa yang akan kita lakukan Yang kita lakukan Silakan kita copy Kalimat deny from all Kita ctrl C untuk mengcopy nya Kemudian di bawah sendiri kita tekan ctrl V Masih di dalam satu group ini Nah denynya kita ganti dengan kata allow Jadi deny ini kita ganti dengan kata allow Jadi kita tambahkan satu baris kalimat Dimana disini deny from all Kita ganti dengan allow from all Jadi kita berharap Semua user nanti bisa mengakses A server tersebut Kemudian jika sudah Kita bisa copy Allow from all ini Untuk kita letakkan Di deny from all yang lainnya Oke kita cari Deny from all yang lain Nah ini Kita kasih allow from all Kemudian kita coba cari lagi Deny from all kita kasih allow from all Seperti ini Kemudian untuk melihat hasilnya Ini bisa kita tutup Kita close Kemudian yang ini juga kita close Kita akan ada satu dialog box Untuk ditanyakan apakah mau disimpan Kita jawab save Oke Selanjutnya Jangan langsung di refresh Karena masih belum memberikan efek Konfigurasi yang sudah kita update tersebut Yang kita lakukan adalah Kita perlu melakukan restart Dari warm server yang kita miliki Oke Kita cek Sampai warnanya hijau kembali Kalau sudah hijau kembali Ini bisa kita coba refresh Dan semua berjalan dengan baik Demikian tips kali ini Sangat mudah bukan Kenapa itu semua bisa terjadi Dan kenapa kita begitu cepat menyelesaikannya Jadi permasalahannya adalah Ada konfigurasi di dalam warm server kita Khususnya di web servernya Yaitu di Apache nya Khusus lagi di file Httpd.conf Dimana disitu Tidak semua orang Berhak untuk mengakses Halaman tersebut Yang kita lakukan adalah Mengubah atau menambahkan akses Kepada siapapun Yang mau mengakses web server tersebut Sehingga Dia tidak dilarang Atau Dia mempunyai hak akses Terhadap Server atau web server tersebut Dengan demikian Maka Pesan error forbidden Tidak akan Muncul kembali Karena Posisi Kita yang mengakses Itu sudah diberikan Hak untuk Mengakses Dari web server tersebut Demikian Semoga bermanfaat Silahkan Tuliskan Komentar Di bawah Jika ada yang masih Perlu ditanyakan Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!